Sering terjadi ya pemirsa, terutama ketika kita sedang berolahraga. Kerem otot juga banyak sekali pemicunya. Salah satunya adalah karena otot yang lelah atau terlalu sering digunakan. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Get Fit Healthy Everyday. Oke, kita akan masuk ke gerakan berikutnya ya. Jadi pemirsa tetap jalan di tempat biar badannya tetap panas. Kita masuk ke gerakan tricep dip. Nah sebelumnya aku akan memberikan contoh terlebih dahulu. Pemirsa tetap jalan di tempat. Jadi gerakannya kita bawa duduk seperti ini ya. Buka kaki pemirsa selebar pinggul. Jadi kaki dibuka selebar pinggul. Kemudian dari jemari tangannya bawa di belakang menghadap ke arah bokong. Pastikan shouldersnya, pahunya menjauh dari telinga. Jadi jangan seperti ini ya pemirsa. Badannya tetap tegak ya. Tangan juga dibuka selebar pinggul. Selebar bahu. Jadi pastikan sikut dan bahu-nya sejajar. Ketika seperti ini, angkat kumit kakinya. Secara atas? Dorong. Turun ke bawah, tekut sikutnya. Dorong lagi. Turun ke bawah, tekut sikutnya. Jadi di sini yang bekerja adalah bagian tricep. Bagian lengannya. Bukan dorong, bukan dari arah bokong. Kunci perut, panjangkan lehernya. Jadi lehernya jangan seperti ini. Jadi lehernya tetap lurus. Oke ready? Yang di sini? Tentu semangat. Jalan di tempat dulu. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Yuk kita ke posisi duduk. Duduk menyamping. Seperti ini. Kaki dibuka selebar pinggul. Tangan bawa di belakang. Ya. Oke. Boleh majuin sedikit tangannya. Oke. Deki majuin sedikit. Oke. Tempel kumit kakinya di matras. Oke. Siap yang bisa, angkat bokongnya ke atas. Turun pelan, tekut sikutnya. Up lagi. Turun pelan, dorong lagi ke atas. Turun pelan lagi, dorong ke atas. Bagus. Pelan-pelan. Ayo. Oke. Squeeze lagi. Sikutnya boleh lagi dimasukin ke dalam windan. Nice. Geter-geter bikin. Tahan ya. Tahan. Oke. Sedikit lagi. Oke. Sedikit lagi. Yes. Turun. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Boleh gerak-gerakin dulu pergelangan tangannya. Kita rest dulu di sini ya. Restnya di sini aja sambil duduk. Jadi gak usah berdiri lagi. Kita masuk ke gerakan berikutnya. Puter pergelangan tangan. Balik arah. Puter bahunya. Oke. Kita masuk. Oke. Pemirsa bisa rest dulu di sini. Sudah gerak-gerakin tangan. Aku masuk ke gerakan berikutnya. Yaitu shoulder step ya. Jadi manfaat dari shoulder step ini banyak sekali. Di antaranya adalah untuk mengencangkan bagian bahu, lengan, perut, dan juga memperkuat tubuh bagian tengah. Ya. Gerakannya seperti ini. Kembali lagi ke plank. Step. Oke. Pastikan pinggulnya tidak memutar. Jadi jangan goyang. Stay. Stabil di sini. Kalau permirsa rasa berat di sini, boleh taruh lututnya. Step. Oke. Siap ya memirsa. Yang di belakang. Yo. Oke. Sekali lagi kita ke shoulder step. Ambil posisi plank dulu. Ya. Oke. Ambil posisi plank. Kita mulai ya. Oke. 5. 4. 3. 2. 1. Go. Yo. Ke posisi plank. Kita mulai dengan posisi tap. Oke. Tangan kanan tap bahu kiri. Mulai. Yes. Pelan aja. Oke. Sisi sebaliknya. Kanan bahu kiri. Kiri bahu kanan. Ya. Jadi berlawanan. Kunci perutnya. Oke. Ya. Kalau berat, bisa boleh taruh lututnya. Dan tap lagi. Ya. Tap lagi. Bagus cara. Ayo. Good job. Nice. Tangan kanan bahu kiri sekarang. Balik pelan. Kiri bahu kanan. Good. Tinggulnya jangan sampai keputar. Stay. Nice. Kanan tap kiri. Kiri tap kanan. Oke. Sedikit lagi. 5. 4. 3. 2. 1. Oke. Rest dulu dicapur. Siap. Bawa ke belakang. Dorong bokongnya. Duduk di atas sumit kaki. Tangannya lurus ke depan. Oke. Rest sebentar di posisi ini. Oke. Pemirsa. Kita balik lagi. Berdiri lagi ya. Gimana? Aman yang di rumah? Yang di sini aman ya? Aman. Oke. Kita jalan di tempat. Jadi kita balik lagi ke gerakan awal nih pemirsa ya. Tujuannya apa? Biar pemirsa benar-benar dapat nih manfaat dari gerakan-gerakan tadi. Kalau di sesi awal mungkin masih bingung gimana sih caranya. Nah. Di sesi yang kedua kita ulang dari awal. Tujuannya untuk itu. Agar pemirsa benar-benar memahami bentuk atau form dari gerakan tersebut. Oke. Siap ya. Yang di belakang. Kita mulai dengan arm circle forward and back. Buka tangannya lurus ya. Oke. Jalan dulu di tempat. Sebentar. Oke. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Buka tangan lebar. Circle forward. Yes. Tetap jalan di tempat. Tangannya lurus sejajar bahu. Oke. Angkat lagi. Bagus. Masih. Terus. Good job. Oke. Keep going. Masih. Oke. Masih putar ke depan ya pemirsa. Good. Bagus. Yes. Sekarang putar balik arah. Putar ke belakang. Nice. Tangannya jangan turun-turun. Masih angkat lagi. Oke. Biar lebih berasa di baju yang lengan. Gimana darah? Aman ya. Ayo pemirsa. Sedikit lagi. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Shake your shoulders. Oke. Tetap jalan di tempat. Atur nafas. Kita masuk ke gerakan berikutnya. Yaitu. Hats. Ya. Oke. Jadi dari sini buka kakinya selebar pinggul. Oke. Siap ya pemirsa. Oke. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Tangan kanan dulu. Ke depan. Yes. Hats. Hats. Pakai power. Hats. Wuh. Oke. Keep going. Yeay. Oke. Tangan kanan. Kaki kanan. Tangan kiri. Kaki kiri. Pakai tenaganya. Hats. Oke. Bagus. Wuh. Ayo yang belakang. Go. Good. Yes. Keep moving. Wuh. Wuh. Nice. Bagus. Sedikit lagi pemirsa. Yes. Oke. Ayo. Sama-main gerakannya. Oke. Kanan. Kiri. Good. Wuh. Bagus. Yes. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Wuh. Wuh. Jalan di tempat dulu. Oke pemirsa. Gimana? Aman ya yang di rumah. Mulai atur nafasnya. Kita gerakan berikutnya. Yaitu uppercut ya. Jadi buka kakinya lebar. Dari bawah sekarang. Tingginya. Ke atas. Oke. Ya. Kaki kanan. Tangan kanan. Kiri-kiri. Oke. Jadi ya. Yang di belakang ya. Wuh. Oke. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Buka kaki. Kita mulai tangan kanan. Dari bawah. Hop. Hop. Pelan. Hop. Hop. Kanan. Kiri. Yes. Good. Up again. Hop. Hop. Agap powernya. Wuh. Bagus. Ayo. Wuh. Ayo. 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 Suara mana? Ayo. 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 Hei. Bagus. Terus. Yes. Oke. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Wuh. Atur lagi nafasnya. Oke. Oke pemirsa jangan kemana-mana ya. Gak ada satu segmen lagi untuk kita latihan. Tetap di Cat Fit Healthy Everyday. Oke saatnya masuk ke sesi tanya-jawab ya pemirsa. Aku akan membacakan beberapa pertanyaan yang udah masuk. Ini yang pertama. Sebentar aku cari dulu di handphone. Ya. Yang pertama ada dari Ed Fahmi Fahrul. Pertanyaannya Mbak Uli. Aku minta tips dari Mbak Uli untuk mengatasi kram kaki saat olahraga. Oke jadi mas kram otot memang sering terjadi ya pemirsa. Terutama ketika kita sedang berolahraga. Kram otot juga banyak sekali pemicunya. Salah satunya adalah karena otot yang lelah atau terlalu sering digunakan. Aku akan coba kasih tips untuk mengatasi kramnya. Jadi begini nih caranya. Aku duduk samping dulu. Coba pemirsa duduk. Kemudian luruskan kedua kakinya dengan posisi badannya tegak ya. Karena yang kram di bagian kaki luruskan berlahan-lahan. Posisi punggungnya tegak. Dari sini setelah diluruskan pelan-pelan. Kemudian tekuk kaki yang kram. Sehingga nempel ke arah dada. Badannya tegak. Kemudian pijat area paha pelan-pelan dan berpisnya. Untuk mengurangi kram. Pijat perlahan-lahan. Nah ini dilakukan terus menerus. Hingga kramnya terasa berkurang. Jika masih terasa kram. Silahkan lakukan kembali gerakan ini. Hingga kramnya meredah. Kedua dari Ed Zena Ayu. Olahraga yang cocok untuk dilakukan saat lagi puasa. Apa ya mbak? Supaya gak cepat capek. Oke mbak Ayu. Oke jadi saat sedang berpuasa. Memang tubuh kita tidak mendapatkan suplai makanan dan minuman. Tapi walaupun begitu. Bukan berarti kamu jadi lesu dan gak boleh berolahraga. Jadi sebenarnya saat kita puasa. Kita tetap bisa melakukan olahraga yang ringan. Seperti jogging. Beberapa jam setelah sahur mungkin. Dan beberapa jam sebelum berbuka puasa. Kemudian bersepeda. Selama kurang lebih 45 menit. Atau bisa juga melakukan yoga. Oke pertanyaan terakhir. Ada dari Ed KDK Nanti. Mbak Uli kenapa ya aku susah banget untuk mengatur nafas saat latihan. Gimana caranya mengatur nafas saat latihan. Nah kalau pemirsa masih susah untuk menyesuaikan antara nafas dan fisik. Pemirsa bisa mencoba untuk beri yoga. Jadi di latihan yoga itu lebih memfokuskan kepada nafas. Dan juga gimana sih diajarkan di situ caranya mengatur. Mengselaraskan antara nafas dengan gerakan. Nah dengan begitu pemirsa perlahan-lahan akan lebih mengetahui bagaimana cara bernafas. Menggunakan nafas terutama saat latihan. Oke itu tadi healthy tips dan trik dari aku. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!